Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Pada kesempatan Kali ini saya akan Memberikan trik sentif Tentang Excel ya Khususnya yaitu Fungsi if dan ifs If dan ifs sebenarnya gak ada bedanya sih Sama-sama Untuk Rumus function ya Di dalam Excel sendiri ya Untuk misalkan Perbandingan Mencari Angka Jika angka Di atas Yang kita inginkan Misalkan Keterangannya apa atau truenya apa Atau falsenya apa Atau kita akan memberikan Nilai yang falsenya dulu bisa Atau truenya dulu itu bisa Nah disini saya akan memberikan Triks Tips Dua Fungsi if ya Dua fungsi atau rumus di Excel aja If dan ifs Yang if sendiri sudah kita Biasa kita lihat ya di Excel-Excel sebelumnya Itu If bisa berpangkat ya Nah bedanya sih disini sebenarnya Memasukkan Memasukkan rumus ifnya kembali Ketika kita Membuat if berpangkat Contohnya Jika Karyawan itu Performanya di atas 80 Dapat hadiahnya motor Atau mobil Jika karyawan itu Performanya di atas 70 Dapat motor Kalau performanya Di atas 50 Sepeda Biasanya tidak dapat Itu kan namanya if berpangkat Nah Di dalam if itu Ketika kita Memasukkan Satu Rumus True Dan akan ulang lagi dengan If lagi True lagi Misalkan Ifnya Berpangkat 3 atau 4 gitu kan Pastikan If 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 3 kali ya Baru Sisanya Keterangan terakhirnya Tetapi kalau di if sendiri Itu tidak kita Masukkan Di dalam Tengah-tengah Rumusnya itu Jadi cukup Di awal saja If Nah karena itu udah mewakili Banyaknya If Yang mau kita Berikan Atau yang mau kita Masukkan Sesuai dengan Kriteria yang kita Mau Oke kita langsung saja Contohnya seperti ini Disini saya akan Masukkan dulu If yang Biasa ya If yang biasa Disini keterangannya kan Dia perbandingan gaji 50 ribu dolar Disini Kalau di atas 50 dolar Berarti naik Keterangannya nih Kalau Sama 50 Berarti itu Sama nih ya Kalau perbandingannya Di bawah 50 Berarti turun Berarti disini Sama dengan If B6 Atau Gaji Lebih besar Dari Perbandingan gaji Disini Maka Apa nih Naik ya Naik Komal lagi If lagi Nah ini perbedaannya nih Perbedaannya Dia akan mengulang Kata if nya Atau Text if nya Atau rumus if nya Kita kesini lagi Lebih kecil Dari Gaji Nanti jangan lupa ya Di Absolute Karena Beda Cell Terus Koma Keterangannya apa Teruknya Berarti Turun 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 Nah terakhirnya Biasanya Di terakhirnya Ini Untuk Keterangan False nya ini Kita langsung Ketikan saja Karena cuman Tiga kriteria Yang Diinginkan Atau Tiga pangkat Yang diinginkan Oleh kita Karena disini Keterangannya Naik Turun Dan sama Berarti disini Sama Oke Langsung juga boleh Nanti kita langsung Biasa saja Karena Excel itu Mudah ya Untuk Kerjakannya Langsung Nah seperti ini Nah kenapa disini Naik turun 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 Semua Nah disini Karena di C3 nya ini Tidak Belum Di absolute Ya Jadi Mengacu Ke Bada cell Yang Tidak di absolute Ketika kita drag Ke bawah Ini Akan Nah Mundur terus Ke bawah ya Terus Jadi Supaya Tidak Error atau Ngaco Kita Absolute dulu Dengan Menekan F4 Disini C3 juga Kita Menekan F4 Suga Masa Kita drag Lagi Kita tarik Ke bawah Nah Seperti ini Hasilnya Ini dengan If Sumpah kita Dengan If Sama Dengan If Ya Lebih Besar Ini Jangan lupa Di absolute Nah Naik Koma Eh sorry Langsung Kita disini Aja Nah disini Perbedaannya lah Langsung ke B6 ya B6 Lebih kecil Dari C3 Kalau tadi kan Di Kita ulang dulu Kita lihat Kita lihat Perbedaannya ya Kita perbesar dulu ya Kita perbesar Kita lihat disini Lihat disini Kita lihat Ya Nah ini Perbedaannya kita lihat Sama dengan If B6 B6 Itu yang ini ya Yang gaji B6 Yang gaji Lebih besar dari C3 Yang ini ya Yang lupa di absolute Karena ini beda selnya ya Naik Nah disini Dipangkat ini Kembali Ini if lagi Ya If kembali Karena ini Bukan ifs ya Ifs biasa Ifs biasa Jadi Kita tambahkan lagi Sesuai dengan Rumus yang sudah kita Jalankan sebelumnya ya Nah baru kita Kasih True nya lagi Baru False nya Sekarang kita jalankan Untuk Ifs nya Perbedaannya Hanya Ifs nya saja ya Ifs Nah ifs disini Ini sudah mewakili Untuk keseluruhan Ifs yang sudah Yang mau kita buat Berapa yang mau kita Buat Pangkatnya Yang tadi Kalau ifs nya 4 Kita gak perlu lagi 5 6 10 Yang Yang sampai Berapapun Tetap Hanya Cell yang Yang mau kita Buat saja Disini Perculakan Sama dengan Eh Lebih besar Jangan lupa Di F4 Keterangannya Apa tadi Naik ya Langsung B6 Lagi Lebih kecil Tadi apa C3 ya C3 Jangan lupa Di Absolute Di kunci ya Cell nya Koma Tadi keterangannya Apa Keterangannya Turun Koma Lagi Nah disini Tetap Harus Kita Masukkan B6 nya Jadi Tidak ada Istilah Terakhir Gitu kan Jadi Ini ada Ada Tiga Yang mau kita Masukkan Ada naik Turun Dan sama Gitu kan Kalau di Pertama itu Kalau sudah Dua True nya Sudah Dimasukkan Berarti Tidak 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 ada Lagi Sisa Pasti Sama Tapi disini Harus Dimasukkan Dengan Si Cell Gajinya Tidak ada Sama Sendiri Jadi ipinan Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan Ini Sama oke ininya kita ganti dengan absolut nah seperti ini coba kita lihat ke bawah hasilnya kan sama gak sama ya hasilnya kan sama oke nah terus lanjut kita bikin emoji emoji nya ya misalkan saya tarik aja ke sini ya ini karena ada perubahan disini harusnya ini tetap B6 B6 ini juga B6 ini juga B6 nah seperti ini ya seperti ini ya coba kita lihat nah kita akan ganti misalkan dengan emoji ya misalkan ini saya ganti dengan emoji kalau ininya naik berarti ini emoji nya karakternya karakternya seperti ini misalkan karakternya good seperti ini yes terus close lagi kalau turun misalkan emoji nya ini ya ini ya lebih sedih lagi sedih 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 nah seperti ini lalu kalau sama yang masingnya hmm seperti ini seperti ini mana ya oh masakan seperti ini inilah apa ya oke nah jadi seperti ini oh ya ini sama ini turun turun ini naik jadi oh semangat ya nah saya akan berubah si emoji nya ini misalkan warnanya ya coba kita lihat kita block dari sini kita block kita block kita masuk ke home disini pilih yang menulis formatting pilih yang new rule pilih yang format only cell date content ya ini ganti dengan equal to misalkan saya masukkan emoji nya yang ini ya nah kita formatnya kita kasih warna eh fontnya aja kita kasih warna merah seperti ini nah seperti ini ya kita masuk lagi masuk ke nyeru lagi content lagi waktu pilih yang jadi emoji nya ini formatnya ganti misalkan warnanya kuning atau hijau nah seperti ini satu satu lagi saya lihat disini ya menyuruh saya ganti dengan yang sedih ya menekan windows titik ya tidak titik ya untuk buat emoji nya tadi tadi mana yang sedih 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 sekali warnanya ungu lagi sedih seperti ini tada ya seperti ini ya jadi kita kecilkan nah seperti ini nah ini untuk pembahasan mudah sekali ya untuk pembahasannya oh ini naik seneng gitu kan ini sama masih seneng lah ini turun aduh saya sedih ya oke itu saja untuk pembahasannya ya kalau fungsi if bertangkat kalau kita menggunakan if biasa ditambahkan lagi if nya ya seperti ini kalau if cukup di awal rumus saja disini tidak perlu ya tetapi disini di terakhir tetap kita masukkan sel gaji ini ya kalau yang pertama kan ini kalau sudah terpenuhi disini full force nya karena cuma tiga kriteria yang kita inginkan naik sama segala yang saya bawa kemudian bermanfaat dengan saya video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh